Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman, Trend Quran Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lagi soal Kisah mu'alaf Jadi ada satu kisah mu'alaf yang cukup menarik Jadi dia adalah seorang Beragama katolik Seorang pemilik klub malam Yang ketika Melakukan satu latihan Di satu tempat Di tempat temannya Ia melihat Semacam berhalusinasi Melihat orang-orang yang sedang mengelilingi Kaabah, lalu pada saat itu Dia kemudian bertanya apa yang terjadi Pada dirinya, nah bagaimana kisah selengkapnya Ikuti terus videonya Oke, teman-teman Trend Quran bicara soal Kisah mu'alaf atau kisah Orang yang baru masuk Islam Jadi ada banyak sekali kisahnya Tapi yang kita pilih selalu yang unik-unik Nah, ini bernama Carlo Carlo ini kemudian merubah namanya Menjadi Ahmad Carlo, ya kita sebut saja Carlo, jadi Carlo ini Dia seorang yang beragama katolik Bahkan keluarganya itu sangat membenci Yang namanya agama Islam Tapi karena pertemanannya Dengan seorang muslim Yang pada, sampai pada usia dewasa Dia berdua membuat Satu klub Jadi klub malam Jadi dari klub malam itu Kemudian dia mencari nafkah Nah, di suatu ketika Karena Karena dia senang dengan musik Dan di klub malamnya juga Dia selalu membawakan lagu-lagu Tertentu Ya, kemudian akhirnya Sering melakukan latihan Jadi suatu ketika Ketika dia melakukan latihan bersama Dengan temannya Yang muslim Si Carlo ini Mengalami apa namanya Dejavu Atau semacam berhalusinasi Lalu kemudian melihat Orang-orang yang berpakaian putih Mengelilingi kotak hitam Lalu dari Ada salah seorang Dari Orang yang mengelilingi Kotak hitam itu Kemudian Menyerangkan kepada dirinya Untuk mendatangi masjid Nah Singkat cerita Ketika si Carlo ini Kemudian Pergi ke masjid Satu perasaan Yang belum pernah dia rasakan Selama hidupnya Itu terjadi Dimana dia mendapatkan Kedamaian dan ketenangan Jadi Teman-teman Kisah-kisah seperti ini banyak Jadi Banyak orang yang ketika pusing Kemudian datang ke masjid Dengan agama yang berbeda Dia kemudian akhirnya Merasa ketenangan Karena Masjid adalah rumah Allah Jadi Ada satu kisah juga Seorang yang berencana Melakukan Bunuh diri Tapi pada akhirnya Ketika masuk ke masjid Merasakan ketenangan Tertidur sepanjang malam Dan akhirnya Dia memutuskan untuk Mu'alaf Dan tidak jadi melakukan Perbuatan terlarang tersebut Nah Kita lanjut Kepada kisah Carlo tadi Jadi setelah Dia masuk ke masjid Lalu kemudian Dia merasakan ketenangan Dan Dari situlah Dia mulai belajar Tentang Islam Dia belajar Tentang agama Islam Lalu kemudian Memutuskan untuk menjadi Seorang Mu'alaf Nah Dan yang menariknya lagi Karena Di awal Orang tuanya itu Tidak menyenangi Atau tidak senang Dengan keputusan Carlo Si Ahmad Carlo tadi Tapi Setelah berjalan Beberapa waktu Orang tuanya Terutama untuk Ayahnya yang pertama Sebelum dia menderita Penyakit Dia sudah Masuk Islam Dan yang menarik lagi Ibunya yang Seorang Katolik juga Dia masuk Islam Karena Mendapati Al-Quran Di meja Carlo Yang terjatuh Ke lantai Lalu kemudian Dia membacanya Dan Secara kebetulan Kisah yang ia baca Dalam Al-Quran Adalah kisah Mariam Dan karena Tertarik dengan Kisah Mariam tersebut Akhirnya Ibunya pun Masuk Islam Jadi seperti itu Kisah singkatnya Dari Ahmad Carlo tersebut Ada kisah menarik juga Yaitu Seorang Profesor Matematika Yang berada di Amerika Serikat Kalau tidak salah Dia kemudian Memutuskan Masuk Islam Setelah membaca Surah Al-Baqar Ayat 30 Karena dia Bingung selama ini Setelah menjadi Atheis Selama kurang lebih Belasan tahun Dia tidak bisa Menjawab pertanyaan Apa Tujuannya Dihadirkan ke bumi ini Tapi ketika Membaca surah Al-Baqar Ayat 30 Dia mendapat Jawaban bahwa Kenapa Manusia ini Harus dilahirkan Ke dunia ini Sedangkan Di ayat tersebut Malaikat pun Memprotes Bahwa Apakah Tuhan Akan Menjadikan Manusia Di muka bumi ini Sedangkan Dia Apa namanya Punya nafsu Yang dapat Menumpahkan darah Dan sebagainya Tapi dijawab Bahwa Allah lebih tahu Apa yang Allah lakukan Di antaranya Memperlihatkan Kemampuan manusia Untuk menghapal Nama-nama Dan Secara umum Secara gambaran umum Kemampuannya Untuk mencari solusi Dari setiap masalahnya Jadi teman-teman Ada banyak sekali Kisah-kisah Mualaf Yang akan kita share Selanjutnya Jadi buat teman-teman Yang baru bergabung Dan baru berkunjung Di channel ini Jangan lupa subscribe Dan share video ini Ke berbagai social media Kalau dapat hikmah Dari Video yang kita share ini Silahkan komentar di bawah Kalau ada kritik dan saran Silahkan komentar juga Akan kita tanggapi Mungkin itu dari saya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh